Sebenarnya kondisi yang mencekam dalam talang kutip itu kan termasuk ulama Jadi saya ingat sebelum reformasi atau awal-awal reformasi kan disana juga rame penculikan itu ya Seperti itu kan, apa istilahnya? Ninja, nah itu Saya ikut Mas Sivan, nah ini pertama kali saya dalam talang kutip ikut berjihad ya Melindungi ulama maksudnya Ada teman saya yang ustad gitu ya Yang kira-kira diincar gitu, dapat informasi Ya kami ikut menjaga gitu Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada sekitar salam covid dulu pak Oke, tadi kita juga sudah pakai masker ya ada ya pak ya Oh iya ada Jadi kita juga di bawah sudah rapid test ya pak ya Betul, betul Kita juga sering di antigen juga Sudah vaksin juga ya pak kita ya Saya lebih awal waktu itu Betul sekali Dan saya juga mantang kan Alhamdulillah Alumni ya pak Sebenarnya juga kita semua ini pernah merasakan tapi gak ini aja, gak dites Sebenarnya gak ketahuan Muhammad Syamsur Rahman Biar enak kita panggil apa nih? Pak Syamsur, Pak Rahman? Pak Syamsur ya? Siap, aku panggil Pak Syamsur Iya, Pak Syamsur Pak Syamsur, kita lagi di acara bisik namanya nih pak Tahu gak pak bisik pak? Aduh, acara apa ini? Bisik itu bincang asik pak Jadi kita asik-asikkan aja Oke, oke Yang penting asik ya pak Yang penting asik Jadi kita pengen mengkulik pak Mengkulik bapak nih selaku pejabat di bawah sekolah depok Siapa sih sosok Bapak Syamsur Rahman ini sebetulnya? Kan gitu? Nah, sebelum lebih jauh Kita pengen tahu nih Tempat tanggal lahirnya bapak Mungkin, bagaimana pak? Boleh ceritain pak? Saya lahir di Tanah Jawa Timur Oke Yaitu di kota Situarjo Kawatnya Situarjo Kota Tambak, Udang dan Pandeng Oke, berarti asli Jawa gak ya pak? Asli Jawa Jawanya Jawa Timur berarti pak? Jawa Timur Siap Oke Berarti Dari Situarjo Kapan pertama kali bapak menginjakan kaki di kota depok pak? Saya ke depok itu Kalau menginjakan kaki Mungkin sejak kuliah pernah ya Cuma menginjakan kaki saja Ya Menginjakan kaki lah ya bukan tinggal Atau gini, saya ganti pilihan ya Setelah dari Situarjo Bapak kemana dulu Terus sampai akhirnya di depok itu gimana ceritanya pak? Oh ya Jadi Saya kan PNS 12 tahun yang lalu Oke Ketika pertama ke CPNS saya itu jauh sekali Di kabupaten Kepulauan A16 Kepri di Laut Cina Selatan gitu masifan Oke Itu selama 6 tahun Jadi tahun 2010 sampai 2015 Akhir 2010 sampai 2015? Ya Jadi saya hijrah 2015 Setepatnya bulan Agustus Di kota depok ini Oh gitu Berarti bapak disana dulu 5 tahun ya pak ya? 6 tahun Oh 6 tahun ya di Kepri itu ya? Ya di Kepri Jadi apa pada sana pak? Sama PNS Jadi saya 6 tahun itu Kalau sana muter-muter ya Jadi saya memang gak pernah lama Di bawah senin yang paling lama Oh gitu ya pak ya Saya gak pernah lama Di Kepri itu gimana sih pak suasananya pak? Kalau Kepri itu Sana kan lautan ya Jadi ya Kalau sana sebenarnya Cocoknya memang wisata alam ya Jadi sana tidak ada mall gitu ya Daerah perbatasan Susat transport Tapi saya kan memang jiwa petualangan Saya senang-senang aja Gitu pasti pak Nah saat itu bapak sudah berkeluarga? Sudah Saya pindah ke Kepri Sudah Punya anak 3 sampai sekarang Gak nama-nama lagi Masya Allah Berarti sudah tinggal anak ya pak Iya yang terakhir baru 1 tahun itu Baru bisa berdiri waktu nyampe Kepri Berarti sekolah disana ya? Iya semuanya sekolah disana Terus pindah ke Depok Pindah ke Depok Nah Kenapa pilih Depok pak? Untuk perpindahannya? Nah ini agak panjang ceritanya Tapi singkat cerita Memang Boleh-boleh Perpindahan PNX itu tidak mudah mas Ivan Saya kan urus sendiri ya Mandiri Mutasi mandiri Terus saya kan sama istri juga Yang jadi masalah kan Dalam arti Satu paket gitu ya Jadi saya keliling Mengajukan permohonan pindah Kemana saja Tapi yang benar-benar menerima Dengan tulus itu PNKOT Kota Depok Oke Satu itu berarti siapa pak? Wali-kotanya pak? Waktu itu masih Pak Nurmahmudi Ismail Nurmahmudi ya Terakhir 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 Ini kan kita cerita langsung ke Jadi PNS berarti ya pak? Betul Saya pengen tau Bapak dulu Track record pendidikannya Seperti apa? Dulu di SD, MD atau bagaimana pak? Jadi saya kalau Sejak SD Saya kan di SDN SD Negeri Oh negeri ya Jadi SD Negeri Manjasa Peranggan 2 Surabaya Saya SDnya di Surabaya Kemudian SMPnya Saya di Sitarjo Di tanah kelahiran saya SMP Negeri 1 Candi Kemudian SMA Negeri 1 Sitarjo Ya kan Terus kulinya saya di Jember pak Mas Ivar Di Jember Universitas Jember Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Bangunan Oke baik Tadi saya denger bapak SDNnya di Surabaya Betul Bapak kan tinggal di Sedoarja Betul Terlebih rumah siapa pak? Apakah kamu kos di sana Mas Ivar Bukan Jadi gini Ayah saya itu kan Pegaya Pemkot Surabaya Baik Waktu itu saya ingat Tahun-tahun 87 Kalau enggak setelah Itu dipromosikan Jadi kapal keuangan Nah sarannya Waktu itu Wali kotanya masih Almarhum Pernama Kasidi Itu mensarankan kepada ayah saya Kamu nanti jadi kapal keuangan Tapi sarannya harus tinggal di Surabaya Oke Akhirnya saya Sama Dua adik saya Itu ikut di Surabaya Berarti bapak anak pertama ya pak ya? Bukan Ada dua kakak saya Yang masih di Sedoarja Berarti yang Ikut ke Surabaya Hanya tiga orang Tiga orang ya Saya yang paling tua Bapak anak tengah berarti? Betul Wah anak tengah itu biasanya Hoki ya pak Amin amin asif pak Oke Tadi dari SD Nah di SD Ada enggak apa hal yang berkesan bagi bapak? Saya SD di Surabaya ya 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 lupa-lupa ingat ya Lupa-lupa ingat ya Namanya SD kan Memang Apalagi di Surabaya SD itu saya pertama kali Memegang komputer Waktu itu Saya ingat itu dengan teman itu ya Jadi dia rumahnya di Room ITS ya Dosen kan Teknik lagi Jadi saya itu pertama kali Mengenal komputer ya Waktu SD Oke Baik Setelah SD pak? Ya Setelah SD SMP ya SMP SMP Saya pindah ke Sidoarjaan Jadi Agak lebih Kepinggiran gitu ya Baik Ya kalau SD mah Kita Lebih banyak Nah saya bisa Pertama kali bisa renang itu SMP Bisa renang Oke Tapi Bapak balik ke Sidoarja itu Berarti orang itu sudah pensiun Atau bagaimana? Belum Oh hanya Bapak saja baliknya Sidoarja Jadi saya Ayah pensiun itu ketika saya Kalau gak salah lulus kuliah ya Pas lulus kuliah Baik-baik Di SMP Di SMP biasanya kan kita sudah mulai puber tuh Pak ya Sudah mengenal dunia lain Belum Belum gak rasanya Pak Tapi apakah Bapak sudah mengenal Lawan jenis dulu pas SMP Pak? Ya kalau kenal Kenal lah Apa istri dari SMP? Teman SMP? Bukan ya? Tidak Saya SMP ya sebatas teman aja Dan saya gak pernah pacar masih Pak Masya Allah Sama masih gitu Pak Nah di SMP Kalau dari segi Apa Nilai begitu Pak? Gimana Pak? Bapak? Renang ya sebatas Renang itu bisa renang Oke renang ya Di kolom berenang Pak? Atau di sungai? Di kolom renang Kolom renang ya? Di Gorsi Tarjo Oh di Gorsi Tarjo Baik Nah setelah SMP Pak? SMA SMA 1 SMA 1 kan SMA Elite ya SMA 1 itu Ya kita lebih banyak Karena waktu itu saya juga Jurusan karena IPS ya Dan situ saya lebih banyak Benar-benar fokus Untuk belajar tentang ilmu sosial Dalam ilmu ekonomi gitu ya Waktu kuliah itu Saya lucu ini Mas Sivan Jadi saya yang daftar UMPTN ya waktu itu Pilihan pertama Saya milih dua UNED sama UI Tapi pilihan pertama UNED Bukan UI gitu UNER UNED UNED Oh Jember Baik-baik Jadi pilihan pertama UNED Pilihan dua UI gitu Kebalik berarti ya Pak? Kebalik Saya kira gimana Pak? Ya alhamdulillah keterima Di UNED Dari program UMBTS Apa itu? UMBTS UMBTS Tes UMBTS Itu jalur yang Menggunakan Tes dari sekolah ya? Betul Iya tes Tes bersama kan? Bersama ya Tesnya di Surabaya Waktu itu saya ingat Dulu sudah mereka komuter belum Pak? Masih manual Masih manual ya Masih manual Masih manual Masih manual Oke Terus keterimalah di UNED UNED Dengan jurusan apa Pak? Ilmu ekonomi dan studi pemunggungan Oke Bapak ahli ekonomi ya Pak ya Iya dululah Belajarnya Bukan ahli-ahli amat Oke Nah Di kampus tentunya Bapak Dari rumah pulang pergi ya Pak ya Iya betul Agos Agos juga Agos waktu itu Memang jajan berkan Kan jeber Bukan di Starjo Saya ngekos Di kampus Apa yang Bapak lakukan Di luar akademisinya Pak? Ekstra kulikulernya Kak? Atau organisasi ekstranya Kak? Saya waktu itu Saya termasuk aktif ya Baik di Intra maupun Ekstra kampus Kalau di Intra Saya termasuk Ketua Rohis Namanya Bas Deling Lembaga Studi Islam dan Lingkungan Fakultas Akonomi Nors Jember Saya ketua Tahun 97-98 Kalau gak salah Kemudian saya juga Gabung ekstra Ya Kampus di Himpunan Masya Islam Baik Komisariat Ekonomi Jadi itu Tahun 96 Kalau gak salah Dan saya juga Waktu itu Pas ada momen Reformasi Ada pembentukan kami Saya juga ikut Gabung kami Waktu itu Kan mereka masih baru Waktu itu Seperti itu Kesan atau aksi Oke Berarti Bapak Pernah demo Pak? Pernah Ah gimana Aduh Kalau demo itu Satu yang paling berkesan Bagi saya ya Iya gimana Waktu Kelengsenan Soeharto itu 98 berarti Pak? Iya betul Jadi kita Sebenarnya aksi ya Bukan demo lah Aksi ya Sujuh syukur Atas lengsennya Pak Arto Saya ingat Waktu itu Kita izin Kepada pora Sekarang macam Dijinkan Tapi Dijaga ketat Jadi Aparatnya sangat Banyak Melebih Beserta aksi Ya kan Kita sujuh syukur Bahkan ada Panser Ada Truck-truck tentara Pulanya diantar mereka Gitu Karena Tempatnya Waktu itu kan Di alun-alun Alun-alun Dekat pasar Dikawatir kan Ada beberapa info Dari Intel Katanya Nanti ada kerusuhan Kalau ini dilaksanakan Ya karena kan Semangat-semangatnya Waktu itu Saya sebagai mahasiswa Ya sempat Kewatir juga kan Mereka TNI Bersenjata lengkap Gitu ya Alhamdulillah kami Dirindungi gitu ya Gak ada kerusuhan Pulang juga diantar sama Truck TNI Ini di Jember kan Pak? Di Jember Oke Itu berlangsung berapa lama Pak? Sebenarnya Kondisi yang Mencekam Dalam tanah kutip Itu kan Termasuk ulama Jadi saya ingat Sebelum Reformasi Atau awal-awal reformasi Kan Di sana juga rame Penculikan itu ya Oke Seperti itu kan Apa istilahnya Ninja Nah itu Saya ikut Mas Sifat Nah ini pertama kali Saya dalam tanah kutip Ikut berjihad ya Melindungi ulama Maksudnya Ada teman saya yang Ustadz gitu ya Yang kira-kira Diincar gitu Dapat informasi Ya kami Ikut menjaga gitu Menjaga Waktu mulia itu Oke Tadi kan Pak bilang 2010 pertama kali PNS ya Pak Betul Itu bagaimana prosesnya Pak Bisa Pak dapat NIP Itu bagaimana Betul Karena saya juga menarik nih Saya ingin jadi PNS juga Sebetulnya Jadi gini Mas Sifat Saya tahu diri Saya sudah hampir 10 tahun sarjana Jadi saya milih yang paling terpencil Oke Berarti strategi Bapak ya Iya strategi saya Jadi saya Saya sudah mempersiapkan Setahun sebelum PNS Saya cari itu Pemkap Sumatra Pokoknya luar Jawa semua Baik Saya tanya Lewat website segala macam Lewat email ya kan Ujung-ujungnya Abang saya sendiri kan Memang PNS Pemkap Natuna Waktu itu Oke Yaudah ada Ini Saya dipanggil Amang kan Di keluarga itu Emang ini loh Sama Abang itu kan Emang ini ada Lawangan PNS Banyak Kabupaten baru Namanya Kabupaten Anambas Baik Ya sudah saya kesana Saya kesana itu 2009 Posisi belum pernah kesana ya Ya Natuna sudah pernah Tapi kalau Anambas kan Pemakan Natuna Saya belum pernah Jadi saya pertama kali kesana Saya langsung ganti KTP Ganti KK Jadi saya langsung daftar KTP Anambas Oke Itu Jadi Berarti dulu itu Rekrutmennya masih manual ya Pak Manual Manual sekali Jadi saya benar-benar Aduh Kalau waktu itu memang Karena terpencil ya Jadi saya harus terbang ke Tanjung Pinang Ke Jakarta Tanjung Pinang Tanjung Pinang Naik pesawat lagi Ke Anambas Oke Tapi Pak Di tahun itu Di tahun itu Untuk jadi PNS Sebetulnya Suatu hal yang bergensi Atau tidak Dan Apa benar Pak Terkait Jurus orang dalam itu Benar gak sih Pak Saya ingat saya Waktu itu Karena kan memang Masih sepi ya Kalau menurut saya sih Murni Murni sih Jadi ketika saya melihat pengumuman Tes lolos administrasi Sebelum tes ya Itu 14 Itu saya rasanya Udah menang Setengah gitu Jadi sudah Optimis gitu Keterima Berarti formasinya Ada 9 9 Yang dapat cuma 14 Oke Berarti Ya sekitar 60-70% 70% lah ya Kesempatannya ya Pak Dari situ Saya udah pede banget Tapi Kalau sekarang kan Semuanya pakai internet nih Pak Tapi walaupun internet Berkasnya tetap di scan Sama Pak Dulu juga Dulu Dulu manual semua Kita kasih fotokopi Kita bawa aslinya Oke Langsung kepada orang Langsung berdiri Kita daftar ya Secara manual Pakai Kalau gak salah Via post ya Saya kirim dari sana Via post kan Pakai map gitu ya Pakai amplop Yang besar gitu Seperti itu Baik-baik Setelah lolos Administrasi apa Pak Ya langsung Ini undangan Untuk tes ya Langsung tes ya Iya Maksudnya nunggu waktu Jadi setelah lalu langsung tes Menunggu Ya kurang lebih semingguan gitu ya Tesnya tertulis Pak Tertulis Iya tertulis Saya ingat itu Tesnya harusnya jam 7 Dimundur 1 jam Jam 8 Permintaan manitia Karena ada peserta dari Natuna Ini kan wilayah kepulauan Mas Ifat Jadi ada peserta dari Natuna Yang belum datang kapalnya Oke Jadi ditolelir Sampai jam 8 Baru dimulai Baik Namanya SKD Pak Atau bukan Apa ya SKD Tes PNS aja gitu Pak Iya tes PNS gitu ya Tes Satu kali tes aja Satu kali aja Oke Tes kemauan dasar lah Kayak gitu Dan Bapak lulus Dan orang itu Di antaranya Iya Saya ingat itu Saya rangking 2 Wah Masya Selamat ya Pak Murni loh Mas Murni Siap Percaya saya Kecuali kamu lagi 9 ya Setelah diterima Apakah Langsung dapat NIP Atau tidak Langsung Langsung yang saat itu ya Jadi saya Terima pengumuman Kemudian Terima SK Langsung NIP keluar Oke Orang tua Bapak tahu Pak Tahu Orang tua saya kan memang Sejak awal itu kan Pengen saya PNS Cuma saya 10 tahun Perkelana ke sana kemari Swasta gitu ya Baik Nah ini menarik Kita Flashback lagi Sebelum di PNS Bapak pernah kerja apa aja Nah itu Saya ini ke Boyi Mas Ivan Nah ini menarik nih Saya Mulai dari bawah Boleh Pertama kali kerja Saya ingat itu Saya jadi Kayak Jaga apotik gitu ya Jaga apotik ya Macem-macem Jaga apotik Bagian administrasi Bagian stok Segala macam itu Nah ini justru Prosesnya disini Saya cuma dibayar Waktu itu 250 ribu Sebulan Ini pada saat jaga apotik ya Pak Iya betul Dimana nih Pak Isi terjo Berapa lama Pak? Aduh beberapa bulan saja ya Terus pernah Ikut tetangga juga Kayak bisnis pupuk gitu ya Walaupun sementara Terus naik lagi Sempat saya Lembaga zakat Jadi marketing Yang formal banget Itu saya ingat Saya pernah Gabung Toko Gunung Agung Nah itu Itu formal banget Gunung Agung di Senen mana? Di Sitarjo Di Surabaya Oh di Surabaya Saya pernah di Aduh Delta Plaza Surabaya Pernah Kemudian di Galaksi Cabang Galaksi Surabaya Pernah Bapak jualan bukunya gitu Iya Waktu itu manajemen trainee Manajemen trainee Kemudian sempat jadi Ya semacam Seller service lah Jadi disitu Menata toko Sekelah macam Saya pernah itu Kurang lebih sekitar 8 bulan Terus 9 bulan Gak sampai setahun Setelah itu Itu saya pernah Nah ini yang menantang itu Saya selama Kurang lebih 6 tahun lebih Saya pernah jadi sales mobil Mas Ivar Jualan mobil Habis jualan buku Jualan mobil gitu Ada rakuannya Ada ya Itu Saya pernah di Suzuki Kalau gak salah Hampir 4 tahun ya Di Suzuki 4 tahunan lah Kemudian Saya pernah di Toyota Setahun lebih Kemudian terakhir di Deasus Setahun lebih sedikit Oke Jualan mobil baru semua ya Di Surabaya ya Pak? Surabaya sampai Siddharjo Tapi Nyaman Pak kerja Nyaman Nyaman Karena memang tipe saya lapangan gitu ya Nyaman Sama dengan bawas lo ini Nah Bapak kapan menikah Pak? Ini Saya nikah ketika saya Kerja di Suzuki ya Di UMC Jadi tahun 2003 ya kan Baik Dengan istri yang sekarang ini Pak ada istri berapa Pak? Ya kan Ya itu pertama kali menikah saya sampai sekarang Oke Berarti Bapak Punya istri satu Satu Anak Anak tiga Tiga sampai hari ini ya Sampai hari ini Nah Awal mulanya kenal sama istri Gimana? Nah itu Jadi Sedikit aja nih Istri saya itu Kan Guru ya Oke Jadi saya dikenalkan sama ustaz gitu ya Baik Ya udah perkenalan segala macem Saya cocok gitu ya Saya datang langsung waktu itu Saya ingat itu Saya datang ke orang tuanya gitu ya Perkenalan gitu ya Ya kurang lebih beberapa Kemudian Terjadi kecocokan ya Keluarga Keluarga saya Saya ajak ke sana Kemudian dibalas keluarga Calon istri ke rumah saya Oke Alhamdulillah nikah Tanggal 24 Agustus 2003 Di Seduarjo Pak? Di Seduarjo Baik Sampai hari ini ya Pak? Sampai hari ini Di Zawalangin sampai akhiran nanti Alhamdulillah 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 Oke Tadi kita sudah bahas banyak terkait pekerjaan Sampai dunia PNS juga Nah Pada akhirnya Bapak bisa Menyelami dunia pengawas Ya kan Pak ya Itu gimana awalnya ceritanya Pak? Ya ini Saya Termasuk awet ini Mas Ivan Di bawah selu ini Baik Saya ingat itu Empat tahun lebih yang lalu ya Saya Tepatnya tanggal 25 Agustus 2017 Waktu itu proses Pilgeras Renta Pilgub Jawa Barat Ya betul Saya ingat itu Hari Jumat Tapi Saya Kamis di Jabri Sama waktu itu Kepala Pak Beda Pak Arion yang Pernah jadi sekda Ya Mas Samsul tolong ke kantor Ya udah saya datang Diberitahu ini Mas Samsul diajukan Sebagai Kasek Panwasu Kota Depok gitu Tapi masih diajukan ya Gak saya cerita-cerita Siap gitu Kemudian Itu jam Hari Jumat Jam 8 pagi Setengah 9 lah Sekitar itu Kemudian jam 11 Saya di Jabri Sama Kabit Bangrin Waktu itu Bu Meri Mas Samsul udah tau Tentang Pak Mas Udah saya Beritahu tadi Oh yaudah Tunggu aja Setelah itu Jam 11 Saya ingat itu Di Jabri Sama ditelepon Kang Rahman Waktu itu Kasubak Administrasi Di bawah selu Di bawah sejabat Kang Samsul Ini ada undangan Punten Mendadak Kang Samsul Datang ke Bandung Oh kaget saya Yaudah Saya langsung berangkat Waktu itu jam 11 Udah ke jam 8 Pokoknya berangkat aja Saya berangkat Saya ingat itu Fakti itu Saya nyetir sendiri Pakai mobil saya Waktu itu Honda Stream Warna Biru itu Kami nyetir Yangnya Bersana Maghrib Ketemu Kang Rahman Tiba-tiba langsung Saya Samsul Depok Kang Rahman Oh ya Kang Ambil SK Katanya dia juga Kok tiba-tiba Menerima SK Yaudah Saya nerima SK Waktunya masih Korsek Kemudian Seminggu setelahnya Saya dapat undangan Pelantikan Yaudah Kalau gak salah Awal September Saya dilantik Sebagai Korsek Kasek Panwaslu Waktunya masih Panwaslu Oh masih ad hoc ya Pak Belum badan ya Pak Betul Saya merasakan Sebagai ad hoc Selama setahun Setahun ya Pak Iya Bapak Berarti pada saat itu Di Pemkot Bapak sebagai apa Saya cuma Staff biasa Mas Ivan Staff Staff biasa Waktu itu Sebelum masuk Panwaslu Saya Di bagian Kesejahteraan Sosial Sekretari Daerah Kesos Karena saya Masuk Panwaslu Saya dialihkan Ke bagian Kepegawaian Oke baik Itu Bapak BKPSDN Iya BKPSDN Tersebelumnya di Dinsos ya Pak Bukan Dinsos Bagian Kesejahteraan Sosial Oke Jadi Sekretari Daerah Bukan Dinas Oh di Bonya Sekda Belum ya Bagaimana Sekda Betul Baik-baik Nah Berarti saat itu Bapak beralih Menjadi Kepala Sekretarian Panwaslu Kota Depok Tapi masih melekat juga Menjadi Staff Di sana Kepala Betul Karena kan Saya kan Masih pegawai Pemko Depok Otomatis Saya harus Segala macem Gaji segala macem Saya juga masih Dibayar Pemko Depok Masifat Oke Nah Tahun pertama Menjadi Kepala Sekretariat Di Panwas Depok Gimana Pak? Ya Saya ingat itu Pertama kali saya Dilantik Kemudian saya Melengkrut Panwascam ya KC Panwascam Saya ingat itu Demo sama Teman-teman Panwascam Wah kenapa itu Pak? Ya Gimana Gimana Waktu saya kan Ngerekut Yang kira-kira Orang yang pas Cuma mungkin Usulan dari Panwascam Banyak yang tidak sesuai Yaudah Kesembungan Sempat ada demo kecil Dikantor segala macem Tapi Saya juga membutuhkan Bahwa Apa yang saya pilih Kan tidak sia-sia Rata-rata yang saya pilih Alhamdulillah Bagus-bagus Kualitasnya Kualitasnya Kualitas Seperti itu Jadi Pada musimnya Saya selaku PNS Senang-senang Mengedepankan Integritas Mas Ivan Jadi Memang sih Resikonya Karena tidak dikenal Tidak kenal Tidak kenal Maka tak sayang Itu Saya ingat itu Waktu itu Apa itu Panwascam Limu Ya Bang Alung Itu Paling marah Saya Tapi setelah Kena Setelah tahu Kasek Kamp yang saya pilih Malah Benar-benar Wah bagus Makasih Ternyata Jadi itulah Karena Kena tak sayang Betul Nah Sempat ada peralihan Dari Ektron itu Menjadi badan ya Pak Betul Itu kalau Masalah tahun 2018 Nah Itu Bapak Bagaimana Certanya masih bisa Tetap menjadi Kepala Sekretarian Ya Karena memang Mungkin karena Kepercayaan pimpinan Jadi Saya masih tetap Termasuk Sampai sekarang Jadi itu kan Saya baru setahun Jadi Kasek Karena Jadi badan Dan sementara Belum pernah mana Jadi Korsek Istilahnya Dipertahankan Jadi Sampai sekarang Jadi saya termasuk Kasek di depo ini ya Kasek atau korsek Yang terlama gitu Sejarahnya Panwaslu atau Bawaslu Kata depo Kalau Panwaslu Jelas Tidak ada lagi kan Selain saya Apalagi Bawaslu Bawaslu kan Cuma saya aja Baru pertama juga Betul Jadi saya termasuk Edisi lengkap Tiga kali Event ya kan Pilkup tahun 2018 Prosesnya mulai 2017 Kemudian Pilk Pilpres 2019 Dan terakhir kemarin Pilkada 2020 Jadi udah komplit Sudah Komplit ya Pak Berarti sudah siap ini Menjadi Naik level yang Ditinggi lagi ya Pak Insya Allah Oke Bapak Samsun Nah saya mau tanya Sekarang masalah Kantornya nih Pak Bagaimana Bapak Memanajemen kantor Bapak kan selaku Pimpinan nih Pak Siap Selaku pimpinan Berarti Bapak lebih dekat Kepada siapa nih Pak Kalau di kantor Iya Secara garis Koordinasi Instruksi gitu-gitu Pak Iya Kalau di kantor ini kan Karena ini lembaga Apa ya Semacam lembaga Pemerintahan Yang ada Pimpinan Komisioner Dan lahwal ini Secara Garis Apa istilahnya Koordinasi Memang saya Di bawah Semua pimpinan Khususnya ketua kan Menyakut kodif Kodif SDM Seperti itu Jadi lebih banyak koordinasi Tapa Menafikan pimpin yang lain Jadi Ya saya coba untuk Istilahnya Membuat manajemen Yang terbuka Ya kan Seperti itu Selalu koordinasi Dengan pimpinan Dalam segera mengawal Keputusan Sinergis lah Mas Ifan Jadi Alhamdulillah sih Sampai sekarang juga Lancar gitu Seperti itu Jadi Saya mengedepankan Kita bisa Terbuka Kita bisa Sinergis Ya kan Dan saya Selantiasa Siap Men-support Semua Apapun Kebutuhan Maupun kegiatan Bimbing Dan kita Mas Tadi kita belum Inggris Masalah Hobi Bapak Ataupun Sampingan Sampingan Kira-kira Gitu Saya pernah Lihat Bapak Ini Lagi Asik Bermain Sandiwara Di satu Foto Bapak Saya lihat Pakai baju Hitam Hitam Terus Pakai Makeup Hitam Ini lagi Dimana Sedang apa Ini lagi Pak Jadi Waktu itu Memang Teman-teman Itu Bikin Film Mas Oke Berarti aktor Bapak Aduh Pengalaman Sikit Sebenarnya Bukan aktor Teman-teman Rukia Bikin film Sam Rukia Tahun 2018 Itu Saya ikut Shooting Saya Kebetulan Bagian Antagonis Saya Sebagai Centang Centang Dukun Itu Itu Film Yang pertama Kedua Sama Centang Sama Aja Yang kedua Tentang Ain Kalau Pertama Film Cang Perukia Kemudian Yang kedua Ain Gangguan Hasad Ain Terus Yang juga Centang Adegannya Lebih Banyak Sebentar Aja Sekilas Adegan Tarung Sama Perukia Terus Yang ketiga Ini Yang benar-benar Lebih Berperan Lebih Akat Utama Saya Langsung Sebagai Dukun Jadi Saya Dipanggil Di Disitu Sebagai Mbah Cangkrik Mbah Cangkrik Terkenal Ini tayang Dimana Pak Youtube Masih level Youtube Oke Nanti kita tampilkan Aja di linknya Biar bisa Berbagi subscribe Juga Oke Ini juga Saya juga Lihat ada Foto Bapak Lagi Seperti ceramah Atau lagi Apa nih Pak Rukiah Sepertinya Kalau masalah Boleh ceritain Gimana Jadi Saya memang Sebelum di Wawasu Saya ingat Itu ya 2017 awal Saya kan 2017 September Di Bawasu Agustus Di Bawasu Saya Ya Kebetulan Punya Kahlian Merugia Mas Iba Lihat saya Menolong Dari orang Yang Mengalami Gangguan Jin Atau Sihir Atau Penyakit Berat Alhamdulillah Itu saya Jalani Sampai Sekarang Cuma Intensitannya Sudah Saya Keurangi Karena Kesibukan Saya Jadi Sampai Nggak Di Bawasu Kemarin Saya 7 September Saya Di Sebagai Sekretaris Kelurahan Panjuran Mas Selamat Pak Alhamdulillah Baik 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 Bapak Oke Berarti saat ini Bapak Selain Menjadi Koordinator Atau Kepala Sekarang Masih Koordinator Koordinator Benar Apa sih Antara Koordinator Dan Kepala Jadi Gini Kalau Koordinator Sekretariat Masih Sementara Belum Definitif Kalau Kepala Sekretariat Sudah Permanen Artinya Jabatannya Selawang Jadi Dari Jabar Baru Ada Empat Kabupaten Kerawang Kabupaten Tasik Kabupaten Cianjur Sama Kabupaten Bandung Kalau Di Jabak Belum Untuk Menjadi Eslon Itu Bagaimana Pusatnya Tentukan Mas Jadi Ada Skornya Kita Kemarin Intinya Yang Benar-benar Memang Layak Menjadi Definitif Kalau Depok Masih Kurang Karena Banyak Faktor Dukungan Pemda Kemandirian SDM Yang Ada Seperti Itu Kita Sebenarnya Tidak Terlalu Ini Tidak Terlalu Besar Nilainya Berarti Yang Dinilai Itu Objektif Secara Kelembagaan Atau Subjektif Secara Bapaknya Saja Tidak Objektif Secara Kelembagaan Semuanya Saya Dikasih Posioner Saya Jawab Padanya Tapi Kalau Saya Sudah Tidak Dua Tahun Tidak D D D Tahun Jadi Artinya Kalau Misalnya Depok Dijadikan Definitif Saya Siap Saya Munisarat Secara Ini Semuanya Munisarat Saya Yang Dipersyarakan Lesik Zen Itu Saya Munisarat Oke Berarti Bapak Siap Menyongsun 2024 Siap Mantap Tapi Ada Bapak PNS Kan Kalau Kita Tahu Di Masyarakat Ini Apalagi Pada Setah Rihak PNS Itu Tidak Boleh Bersingungan Dengan Politik Terikat Dengan Kode Etik Pernah Bapak Mengalami Hal-hal Seperti Itu Pak Ya Saya Pernah Waktu Saya Jadi Korsek Ada Komplain Saya ingat Diadukan Hanya Sebatas Saya Foto Selfie Dengan Temen Yang Dianggap Itu Pengurus Salah Satu Parpol Ternyata Saya Tanya Benar Lu Itu Pengurus Parpol Enggak Ya Sudah Selesai Hanya Tidak Dada Bukti Memang Ya Namanya Temen Mas Sivan Kita Gak Tahu Ya Semuanya Serba Istana Aja Baik Pak Ini Sangat Seru Tapi Kita Terbatas Waktu Juga Mungkin Bisa Kita Sambung Di episode Berikutnya Oke Sangat Siap Saya Mau Krosin Statement Dari Kita Niklan Saya Mungkin Berpesan Khususnya Kepada Pendengar Khususnya Yang PNS Agar Bisa Menjalankan Tugas Yang Penuh Integritas Senantiasa Menjaga Netralitas ASN Seperti itu Karena Kemarin Aduh Pusing Juga Banyak Teman-teman Kolega Saya PNS Yang Banyak Diproses Mari Kita Jaga Netralitas Kita Tetap Taat Pada Pimpinan Tapi Kalau Sudah Menyangkut Masalah Politik Sudah Kita Netral Seperti itu Saya Pesen Biar Kita Sendiri Di bawah Enak Yang Benar-benar Dijagalah Khusus Momentum Seperti itu Kita Benar-benar Menunjukkan Kalau sudah Netral Hasil Daripada Pemilihannya Akan Sangat Akurat Seperti itu Terakhir Saya Dijawab Cepat Jadi Saya Kasih Dua Pilihan Bapak Jawa Cepat Siapa PNS Pengusaha PNS Pengusaha Pilih PNS PNS Pilkada Pemilu Pilkada Maragonda GDC Pargonda Istri Anak Istri Camat Atau Kasek Aduh Ini Berat Ini Pernahin Dulu Pernahin Dulu Pernahin Pilih Kalau Ini Kalau Realistisnya Kasek Tapi Kalau Camat Di depan Ini Pemkot Bawaslu Ini Berat Tapi Saya Cenderung Pemkot Pemkot Terakhir DG Banjaran Mas Banjaran Mas Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Di acara Bicak Bicak Selanjutnya